Seorang wanita di Kabupaten Pekalongan mengalami keguguran saat mengawasi jalannya penghitungan suara di TPS. Bayinya yang masih berusia 6 bulan di dalam kandungan tak bisa diselamatkan karena ibu kelelahan saat mengawasi TPS. Siti Huzaimah, warga desa, wira desa Kabupaten Pekalongan, masih tergeletak lemas di ruang cempaka, rumah sakit umum daerah Kraton, Kabupaten Pekalongan, Senin sore. Siti Huzaimah merupakan anggota pengawas TPS desa, mengalami pendarahan hebat akibat kelelahan menjadi petugas pengawas TPS. Dirinya terpaksa melahirkan di usia kandungannya yang baru 6 bulan dari hari perkiraan lahir pada awal Agustus mendatang. Kendati sempat hidup, anak yang dilahirkan dengan bobot 6 ons ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Pas peminat itu, jam 12 aku kerasa kayak ada keluar lengkir gitu, aku terus ke kamar mandi tak liatin yang keluar darah. Terus sampai situ aku minta izin sama toa KPPS-nya, minta istirahat dulu, terus aku istirahat. Sampai jam 1, terus jam 1 lebih 15 menit, aku kembali ke TPS lagi. Sampai jam berapa? Sampai jam setengah 3. Setengah 3 sore, aku izin lagi, aku bilang kayaknya udah gak kuat. Anggota bawah aslu Kabupaten Pekalongan pun mengaku prihatin dengan peristiwa yang dialami Siti. Karena tidak ada dana khusus dan Siti Husaimah juga tidak memiliki BPJS, para komisioner bawah aslu melakukan penggalangan dana sukarela untuk membantu Siti Husaimah. Kemudian kami dapat informasi dari Ketua Panwascam, Mas Arba, kami langsung menjenguk di rumah sakit Kraton. Dan disini kondisinya masih kesakitan namun bayi masih bisa diselamatkan karena kondisi perut masih kuat. Tapi ternyata di hari Jumat.